Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat tutorial Cara membuat asistus GID Asistus yang menyala dalam tempat gelap Seperti ini Kita membuat yang warna pink Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan Gunting Kita peralatannya pakai gunting Pakai cutter Penggaris Bulu mutiara GID Sama Yang non-GID juga Nanti kita ambil beberapa Lalu kita campur, jadikan satu ikat Seperti ini Ambil beberapa L, sudah kita campur Antara GID dan non-GID Setelah itu kita butuhkan Penjepit, yaitu Tying fish atau ragum Kita gunakan Solid ring Size M, Yosai Sama hub JK 4x0 Dan juga kevlar Hulu ya Saya pilih Hulu karena Kita nanti mau pakai model tusuk ya Nah ini Sudah saya potong 12 cm ya Panjangnya 12 cm Lalu Bebin Untuk ikat Yang sudah saya isi Benang warna pink Karena kita mau GID-nya pink juga Lem G Kita gunakan lem G Sama bubuk strontium Warna pink Ini yang membuat Nyala Buk strontium ya Warna pink Dua plastik kecil ini Nanti dicampur dengan Satu resin UV Resin UV satunya Untuk finishing Ini nanti dicampur ya Sama ini Perbandingannya Dua Plastik strontium Dengan satu Botol lem Dan yang satunya Nanti untuk Finishing ya Finishing Sama tusuk sate Atau Lidi Nah satunya Untuk Pewarnaan Satunya untuk Finishing Dan Tak lupa Center Ultraviolet Center UV Untuk pengeringan Resinnya ya Karena resinnya Pakai resin UV Dia hanya akan kering Setelah kena sinar UV Sudah Setelah bahan-bahannya siap Kita mulai Tahap pertama Pengikatan ya Kita tusukkan dulu Karena kita mau pakai Model tusuk Kita tusukkan Hooknya Kedalam kevlar Nah segini Kira-kira Kita kasih sisa Jarak 1 cm ya Nah segini Kita tusukkan Pas tengah-tengah Tusuk Nah seperti ini Terlihat Nah habis itu Setelah ditusuk Nanti kita Cepit ya Langsung kita cepit Ke penjepit Bisa pakai Tankfish Bisa pakai Ragum Nah kita kencangkan Biar tidak goyang Lalu kita Ikat pakai Bobin Kita ikat Pakai Bobin yang Sudah kita isi Benang Warna Pink ya Nah seperti ini Kita ikat 4 sampai 5 kali Ikatan pertama Nah kita ikat Setelah itu Kita Tarik ke pangkal hook ya Kevlarnya Nah kita tarik Seperti ini Kita tarik ke pangkal hook Baru kita lakukan Pengikatan ya Pengikatan Harus Rapet ya Harus rapet dan rata Harus rapet Rata Dan tekanannya Stabil ya Kita ikat Panjang ikatan Sekitar 2 cm ya Karena saya pakai 4 per 0 Biasanya pakai 2 cm dari Jarak pangkal hook Sampai ke ujung ikatan ya Nah Kita ikat Dengan tekanan Yang stabil Dan usahakan Serapet mungkin Serata mungkin Biar ikatan kuat Nah Nanti kita ukur Kalau sudah 2 cm Kita berhenti ikatnya Coba kita ukur Biasanya segini 2 cm Biasanya Kita ukur dulu Nah pas 2 cm Setelah kita pastikan Sudah pas 2 cm Kita lakukan Pengliman Pakai lem G ya Kita lem tipis Saja Tapi rata Kita lem tipis Tapi rata ya Harus rata ya Dan jangan sampai Lemnya mengenai Kevlar ya Lemnya jangan Mengenai Kevlar Karena nanti Kevlarnya akan Kaku Kalau sampai Kena lem G ya Jadi kita lem Di ikatan benangnya Aja tipis-tipis Secara merata Nah seperti ini Tipis aja Yang penting rata Setelah itu Kita ikat 2 kali ya Ikatan kita Nah kita ikat 1 2 Nah jadi kita Timpa di ikatan Yang lama ya Kita timpa 2 ikatan Kita timpa 2 ikatan Tujuannya Biar Pas saat kita Resin Benangnya Tidak Lengket Di hook ya Jadi benangnya Terpisah Nanti Tidak lengket Ke hook Glamnya Yang ke benang Setelah itu Kita Ikat Seperti ini Nah ikatannya Juga tekanannya Harus stabil Dan rapat Kita ikat Sampai pangkal Kita ikat Dengan tekanan Yang stabil Sampai pangkal Setelah sampai pangkal Nanti kita Kunci ya Kita kunci Biar ikatannya Tidak lepas Sebelum kita Lim Kita kunci Nah Sudah sampai pangkal Sudah sampai pangkal Lalu kita kunci Nah ini Kuncian versi saya Satu Dua Tiga Nah tiga Tiga ikatan Sudah cukup ya Kita tarik Lalu kita lim Kita lim Tipis Jangan sampai Limnya Kena benang Mutiara Sama Kevlar Jadi limnya Cukup Kena benang Yang warna pink Saja ya Limnya ya Tipis aja Yang penting Rata Kita kasih lim G Sekiranya sudah Sudah rata Kita potong Benang warna pinknya ya Kita potong Di pangkal Kita potong Lalu kita potong Juga Benang mutiaranya Kita potong Karena saya menggunakan 4 per nul Maka Panjangnya 4,5 cm aja Panjang benang Ini menurut saya Ideal Segini Tapi kalau pakai Hook 6 per nul Nanti bisa ke 5 cm Ini pakai 4,5 ya Nah Jadi seperti itu Lalu kita ulangi Lagi Kita ulangi lagi Ikat hook yang satunya Hook yang sebelah Katanya sama Kita pakai Model tusuk Seperti ini Lanjut ikat Ini Ikat hook yang satunya Nah Terlihat jelas Kita Model tusuk ya Kita tusuk lagi Kita sisakan Sekitar 1 cm Kurang lebih Tusuk Pastikan pas Tengah ya Tusuknya ya Jangan tebal Sebelah Jadi harus pas Tengah Disitu kita Jebit lagi Kita jebit Nah ini untuk Ikatan yang kedua Ini harus Lebih hati-hati Yang ikatnya ya Soalnya Kalau gak hati-hati Takutnya nanti Tangan kanan kita Nancep ke hook Yang melambai itu Nah hooknya satunya Kan melambai Takutnya nanti Kena Nah kita ikat lagi Kita kasih 4-5 ikatan Nah seperti itu Sama seperti yang awal tadi Kita tarik sampai pangkal Nah lalu kita ikat Dengan tekanan yang stabil Dari pangkal menuju ujung Kita ikat Hati-hati ya Biar gak kena hook yang melambai itu Kita ikat Yang rapat Dan merata Serta dengan tekanan yang Stabil ya Tekanan yang stabil Kita ikat terus Sampai panjangnya Sama dengan Hook yang satunya tadi 2 cm ya Tapi kita gak perlu ukur lagi Pake penggaris Cukup nanti kita Sandingkan Kita sandingkan Ikatan yang lama Nah seperti ini caranya Nah udah pas 2 cm Sudah sejajar Sudah sejajar Sudah sejajar Lalu kita lakukan pengeliman Kita lem Tipis Pake lem G Kita lem tipis Nah Yang penting rata ya Kita lem Setelah itu Sama kayak tadi Kita timpa gulungannya 2 gulungan Kita timpa ke ikatan yang lama ya 1 2 Baru benang Kita ikatkan Ke Hook ya Benang GID nya Benang GID nya Sudah kita campur Kita ikatkan Ke hook nya Ini Ini sengaja kita gunakan Benang warna pink Karena memang Ini saya membuatnya Mau GID warna pink Seandainya mau dibikin GID warna hijau Tinggal ganti aja Bubuk strontiumnya Beli yang warna hijau Lalu benang yang untuk ikat Dibikin warna hijau aja Tujuannya apa? Tujuannya agar Warnanya dapet ya Soalnya nanti kalau Dasarnya benangnya Warna hitam Atau warna apa Nanti kita timpa Dengan Resin yang udah kita campur Dengan bubuk strontium Warna Hijau atau warna pink Nanti warnanya Nggak akan menyala Dia akan berubah warnanya Tapi kalau sama-sama pink Nanti warnanya Akan sama Sama hijau ya Akan sama Jadi kita sesuaikan Benangnya hijau Kita pakai Bubuk strontium hijau Benangnya pink Kita pakai bubuk strontium Warna pink ya Nah ini kita Kancing ikatannya Tiga kali Nah seperti ini Tiga kali Lalu kita lakukan Pengelemen lagi Pengelemen pakai Lem G Tipis aja Yang penting rata Nah jangan sampai Mengenai bulu mutiara Jangan sampai mengenai Kevlar ya lemnya ya Cukup di benang Yang warna pink saja Yang kita kasih lem Sudah itu Kita potong Benang yang warna pink Potong di pangkal Setelah itu Kita potong juga Benang mutiaranya Bulu mutiaranya Nah seperti ini caranya Nggak perlu ukur lagi Tinggal kita sejajarkan Nah biar sama Segini Kita potong Nah Ikatan sudah selesai Setelah ini masuk Tahap resin ya Tahap resin Kita campur Lem resinnya tadi Lem resin tadi Satu botol tadi Dengan Dua plastik Bubuk strontium Lemnya 25 miligram Bubuk strontiumnya 10 miligram Kali 2 ya Jadi 20 banding 15 ya Kita aduk Secara merata Untuk kita uleskan Nah ini Yang bubuk yang sudah Kita campur dengan Resin UV Atau lem UV Nah Kita uleskan ke sini Dengan Tusuk sate ya Jangan gunakan kuas ya Gunakan tusuk sate ya Lalu Pakai kuas nanti Akan belepotan nanti Nah pakai tusuk sate Yang lancip itu Kita Disini Harus sangat hati-hati Biar Resinnya atau lemnya Tidak Meluber kemana-mana Biar tidak mengenai Benang mutiara Biar tidak mengenai Kevlarnya juga Dan ini perlu kita Puter-puter ya Karena kalau enggak Nanti netes lemnya ini Kalau enggak kita Puter-puter begini Nanti netes dia Kalau dia netes Nanti belepotan Nah Harus kita puter-puter Begini Sambil kita ratakan Tipis aja Kita ratakan Kalau sekilanya Ketebalan ya Kita kurangi Kita kurangi Kita masukkan ke botol lagi Seandainya ketebalan Kita tipis aja dulu Nah kita kurangi Kita masukkan ke botol Kita ratakan lagi Nah kita kurangi lagi dulu Terlalu tebal ini Sudah tipis Kita puter Kita puter terus Biar merata Kalau sudah merata Baru kita kasih cahaya UV ya Kita kasih center UV Biar lemnya mengental Biar kering ya Kita kasih cahaya UV Seperti ini Nanti lemnya dia Enggak akan netes lagi Dia akan mengental Nah Seperti ini ya Caranya ya Nah setelah mengental Kita timpa lagi Kita timpa lagi Kita ulang lagi Biar agak tebal sedikit Biar bentuknya Lebih bagus Nah kita tambahkan lagi Secara merata ya Dan harus sambil diputer Jangan sampai netes Biar enggak pelepotan Seperti ini Nah kita ratakan Pelan-pelan Dan harus pakai Lidi atau tusuk sate ya Jangan pakai kuas ya Kalau pakai kuas Nanti akan pelepotan Lebih enak pakai lidi Atau pakai tusuk sate Seperti ini Sudah Kita ratakan Jangan terlalu banyak Tapi jangan terlalu sedikit juga Dikira-kira Biar bentuknya sesuai Nanti Nah seperti ini Kita ratakan pelan-pelan Sambil kita puter-puter Tunggu bentuknya Sampai sesuai Nanti baru kita kasih center ya Kita surat pakai cahaya UV Kita puter-puter begini Pelan-pelan Jangan sampai netes Nah jika bentuknya sudah cantik Baru kita center Pakai cahaya UV Nah seperti ini Dia nanti akan mengental ini Akan mengental Akan kering Karena kalau kena cahaya UV Seperti ini Jadi resinnya sifatnya Dia hanya bisa kering Kalau kena sinar ultraviolet ya Dan resinnya itu gak perlu Dua komponen Kayak yang resin-resin Biasa untuk resin juran itu kan Dua komponen Satunya hardener Satunya resin Nah gak perlu seperti itu Resinnya udah Udah Satu cairan Satu cairan saja Resinnya Itu sudah dicampur Dari sananya Sudah ada pengeringnya Nah nanti Dia keringnya Dengan cahaya UV Nah kita ratakan Pelan-pelan ya Biar gak pelepotan Ini dikira-kira Biar kanan dan kiri Bentuknya Hampir sama Biar hampir sama Nanti dikira-kira Seberapa banyak Yang harus kita Uleskan ke sini Kalau kebanyakannya Kita kurangi Kalau tambah Eh kalau Kalau kelebihan Kita kurangi Kalau kurang Ya kita tambah Biar sesuai Biar sesuai Dengan yang Satunya Walaupun gak sama Tapi paling gak mirip Nah Seperti ini Sambil kita puter-puter Kalau gak netes Ini nanti Kita puter-puter Tunggu bentuknya Mirip dengan yang Satunya Termuter Setelah itu Setelah bentuknya Mirip atau sesuai Baru kita Center lagi Kita center ulang lagi Ya Nah Seperti ini Di center Sampai Kira-kira Mengering ya Sudah kering ya Biasanya sih 15-20 detik Sudah kering Sudah kering Habis ini tinggal Tahap finishing Tahap finishing Itu nanti kita Olesi resin Lim resin Yang tanpa Dicampur Dengan bubuk strontium Jadi resin Masih bening Biar mengkilat Kita olesin resin Yang belum kita campur Jadi Resin yang Masih murni Belum dikasih Campuran pewarna Nah Seperti ini bentuknya Sudah kering Ini kanan kiri Walaupun belum Kering sempurna Tinggal kita Finishing Kita finishing Kita olesi resin Yang tanpa pewarna Tanpa pewarna Sama ya Prosesnya ya Kita oles Secara merata Olesi secara merata Di bagian Warna pink Ini ya Kita olesi secara merata Dan ingat Jangan sampai Kena keflarnya Jangan juga Sampai kena Bulung putiaranya Biar gak belepotan Nah Kita olesi begini Secara merata Jangan sampai netes Biar gak belepotan Nah Seperti ini Seperti ini Nah Prosesnya memang Agak lama ya Bikin Asli cukup KID ini ya Ini Tahan Lumayan lama Ini sekitar 30 menit Ini masih nyala Apalagi Kalau penyerapan Cahayanya Pake Sinar matahari Atau Center UV Kalau malem Pake center UV Kalau siang Cukup kita Kita Taruh Di bawah Terik matahari Itu Sudah Menyerap Cahaya Banyak Ini pink Tapi nanti Nyalanya orange Nyalanya orange Kita center Seperti ini Biar kering Begitu juga Yang satunya Langkahnya Sama Dan setelah Ini nanti Proses Penjemuran ya Tetap perlu Kita jemur Di bawah Terik matahari Sekitar 5 menit Biar benar-benar Keras Keringnya Biar benar-benar Keras Nah Ini Seperti ini Lalu Kita Lakukan juga Di hook Yang satunya Ini juga Dipe Di finishing Biar Mengkilat Biar Lebih Glow Lebih Gilat Nah Kita uleskan Secara merata Jangan sampai Netes Kita putir Secara merata Seperti ini Seperti ini Setelah Diratakan Setelah rata Diputer Sampai Bentuknya Sesuai Baru kita Center lagi Pake center UV Sama ini Melakukan Pengresinannya Jangan Di Luar rumah Usahakan Di dalam rumah Yang tidak terkena Sinar matahari Karena Kalau Dia kena Sinar matahari Dia langsung Kering Nanti Nanti Bisa Cair Seperti ini Langsung Kering Dia begitu Kena Sinar matahari Mending Di dalam rumah Dan Malam hari Saja Biar aman Biar lipnya Agak mudah Kering Takutnya Kalau di luar Nanti Bentuknya Belum sesuai Dia sudah Mengental Kalau di luar Rumah Mending Lakukan Pengresinan Di Dalam rumah Dalam rumah Nah Seperti ini Ini saya Lakukan Siang hari Juga Cuman Di dalam rumah Jadi Dia tidak kena Sinar matahari Dalam rumah Setelah ini Perlu Dijemur Dijemur Sekitar 5 menit 5 menit Sudah keras Nanti Cara Jemurnya Kita siapkan Sterofoam Bekas Sterofoam Bekas Nanti Ujung Hoke Kita tancapkan Di Sterofoam Ujung Hoke Tancapkan Di Sterofoam Lalu Kita Jemur Kita Jemur 5 menit Supaya Benar Benar Kering Nah Saya kira Cukup Ini cukup Tinggal Proses Ini Pengeringan Kita tancapkan Di Sterofoam Lalu Kita Jemur Pengeringan Kita Jemur Nah Kita tancapkan Di Sterofoam Seperti Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu Kita Jemur 5 menit Nah Kita Jemur 5 menit Setelah ini Kita lakukan Pemasangan Solid Ring Sudah 5 menit Kita Lakukan Pemasangan Solid Ring Nah Ini Juga Perlu Diperhatikan Pemasangan Solid Ring Biar Nggak Melusut Biar Nggak Melusut Biar Nggak Melurut Kita Lakukan Penglipatan 2 kali Nah Ini pakai Yosei Yosei pakai SSM Kita Lipat 2 kali Kita Lipat 2 kali Biar Nggak Melusut Atau Melurut Kalau Hook Kena Ikan Cuma Satu Hook Biar Hook Satunya Tetap Di tempat Biar Nggak Melurut Mendekati Solid Ring Nah Ini Dimasukkan Seperti Ini Pertama Dimasukkan Solid Ring Lalu Seperti Ini Nah Seperti Ini Nah Terlihat Ya Seperti Ini Dilipat Seperti Ini Lalu Dilipat Lagi Nanti Dilipat Lagi Dimasukkan Ke Solid Ring Lagi Nah Jadi Ada Dua Kali Lipatan Jadi Nggak Perlu Kita Ngikut Ngikut Disini Nggak Perlu Nggak Perlu Ngikut Cuma Dilipat Aja Dua Kali Lalu Ditarik Seperti Ini Biar Aman Kalau Misalkan Hook Cuma Satu Yang Nancep Di Mulut Ikan Kita Tarik Tarik Itu Hook Yang Satunya Tetap Nggak Melurut Nah Tujuhnya Seperti Itu Nah Jadinya Seperti Ini Jadinya Seperti Ini Terlihat Jelas Ya Sekarang Kita Uji Coba Ini Di Tempat Gelap Nyalanya Di Tempat Gelap Kita Serot Pakai Center UV Dulu Karena Penyerapan Cahaya Yang Cepat Itu Pakai Cahaya UV Nah Seperti Ini Nah Center Dia Jadi Orange Walaupun Tadi Pink Kita Bawa Ketempat Gelap Dia Akan Menyala Nah Nyalanya Ini Dia Tahan 30 Menit Ya Walaupun Menit Pertama Sama 10 Menit Berikutnya Itu Nyalanya Lebih Redup 10 Menit Setelahnya Cuma Dia Tahan Sampai 30 Menit Dia Masih Nyala Nah Ini Hooknya 4 Per Nul Ini Sangat Cocok Untuk Jig 80 Sampai 120 Gram Kurang Lebih Segitu Kita Coba Tempelkan Di Jig 80 Gram Gangster Copy Coba Ini Gangster Copy 80 Gram Nah Masih Serasi Kita Coba Di 100 Gram Masih Serasi Kita Coba Di 80 Gram Kopi Ima Masih Serasi 80 Gram Koika Coba 80 Gram Koika Coba Masih Serasi Koika 100 Gram Kopi Masih Serasi Juga Kita Coba Ke Tander Tander Cip Kopi 80 Gram Nah 80 Gram Tander Cip Kopi Juga Masih Pas Pas Malah Nyangkut Ini Kita Coba Di Tander 100 Masih Sangat Pas Jadi Seperti Itu Cara Bikin Ya Seperti Itu Cara Bikin Ya Terima Kasih Telah Menyimak Video Saya Sampai Selesai Jika Ada Pertanyaan Silahkan Di Kolom Komentar Atau Hubungi Nomor WA Saya Tertera Disini Bahan Bahannya Tersedia Juga Di Lapak Shopee Saya Link Ada Di Kolom Deskripsi Link Shopee Seperti Ini Atau Mau Beli Yang Sudah Jadi Seperti Ini Saya Menjual Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh